Intro Apel gelar pasukan dengan Sandi Operasi Mantap Praja 2018 di wilayah Polres Ciamis telah dilaksanakan di Mako Polres Ciamis dan dipimpin secara langsung oleh Kapolres Ciamis AKBP Nugroho Arianto. Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Ciamis, Wakil Bupati Pangandaran, Ketua DPRD Pangandaran, Dandim 0613 Ciamis, Sekda Ciamis, KPU Ciamis dan Pangandaran, Pejabat Utama Polres Ciamis, Para Kapolsek Jajaran Polres Ciamis dan Tamu Undangan lainnya. Selanjutnya berdiri di barisan peserta Apel gelar pasukan terdiri dari PM, Kodim 0613 Ciamis, Anggota Polres Ciamis dari Gabungan Fungsi dan Anggota Polsek Jajaran Polres Ciamis, serta Satuan Polisi Air Polres Ciamis, Dishub, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lim Mas. Dalam amanatnya Kapolres Ciamis menyampaikan bahwa kesiapan ini menjadi bagian dalam mensukseskan pilkada tahun 2018. Oleh karena itu, Polda Jabar menurunkan sebanyak 21.000 personil gabungan dari Polres-Polda Jabar. Kapolres juga menekankan kepada personil untuk tetap menjaga netralitas dalam pilkada. Tujuan dari dilaksanakannya Apel gelar pasukan menjelang pilkada serentak tahun 2018 adalah untuk mengetahui kesiapan dan kemantapan Polres Ciamis dalam mengamankan pilkada serentak di wilayah hukum Polres Ciamis. Untuk personil kita libatkan ya kekuatan full di sini lah ya. Kita libatkan untuk personil kita tuh 2 per 3 kita turunkan semuanya di sini ya. Itu juga dibantu dari usur TNI, terutama dari Kodim ya, Kodim termasuk yang lainnya juga ya. Kalau kita melihat dari secara keseluruhan, kalau untuk pengaman secara keseluruhan itu sekitar kurang lebih 21.000an lebih ya jajaran kepolisian. Dibantu lagi dari Kodim ya, TNI itu yang 27 SSK ya, SSK itu ya. Dari Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih sudah menonton!